ini kampung gak ada yang ronda malam, terus kalau ada maling gimana? kutuk jadi batu lah bang, maling pur? iya kutuk jadi batu, maling, pake ng, ma-ling, iya kutuk jadi batu nanya mulu kau bang, gak liat orang lagi sibuk apa? aku tunjok juga nih, mukamu lama-lama capek aku jawab berkali-kali gak paham-paham juga kau eh siapi berdeba, yang dikutuk jadi batu itu maling, gak pake ng, ah sok tau lu oh, gak paham cerita rakyat, ini nih, bocah kalo pas SD guru lagi nerangin malam main ular tangga di belakang, jadi tolok eh, 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 tuyul, mau kemana lu? rumah pak RT, ngapain? minta surat pengantar bikin KTP lah yang mau nyolong duit, pake nanya lu, udah ngerti gue tuyul wuuhuhuhuh, pur, nih pur, mau nyolong duit di rumah pak RT nih pur, adoin boleh bang? sekui say pur, say pur, gak ada otak emang kamu ya? pasti ada yang nyuruh kamu nyolong duit kan? tuyul itu gak mungkin kerja sendiri pasti ada yang nyuruh, semua orang juga udah tau konsepnya gitu ayo ngaku, ngaku jadi siapa yang nyuruh kamu nyolong duit? dia nyet, jadi aku yang nyuruh dia bukan, eh kamu jangan duit dia deh sakit bang nyuri permen apa nyuri tai cicak? nyuri permen tai cicak bang? berarti ada dua yang dicuri? satu lah bang nah gimana sih dia nyuri permen apa nyuri tai cicak? nyuri permen tai cicak, berarti dua-duanya dicuri? satu bang? satu kepadamu, orang permen sama tai cicak kok? permen doang bang, permen doang gak pake tak? jelasin, jelasin eh 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 eh, gimana jelasinnya? kalau dicekik begini tolong jelasin ah bodoh amat, bukan urusan gue cicak sesat! aduh pul, pul, ngapain sih marah-marah? cicak sesat bang, udah baik aku taruh meja suruh tolong jelasin, eh malah kabur dikasih hati, ngerogok biji kesal kali lah aku bang, ya elah pul binatang kan gak punya akal, kalau kelaguan yang gak ngotak ya wajar gak usah marah-marah, maklumin aja, namanya juga binatang air ke arah air ke arah air ke arah air ke arah